Di balik kisah cinta Bung Karno dan Utari Hai sobat para tokoh, jumpa lagi di video terkait Bung Karno Seperti kita ketahui, istri pertama Bung Karno adalah Utari Yang tak lain, anak dari Haji Omar Syed Jokro Aminoto Dalam buku Bung Karno, Perginya Seorang Kekasih, Suamiku, dan Kebanggaanku Dikisahkan bagaimana kisah cinta Bung Karno dan Utari Pada tahun 1920, saat Bung Karno kos di rumah Jokro Aminoto Ia mengutarakan kepada Utari siapa yang kelak menjadi istrinya Remaja Soekarno yang berusia 18 tahun meraih Utari yang baru berumur 14 tahun Saat itu mereka sedang berjalan berdua Disanalah Soekarno mengungkapkan bahwa Utari yang kelak menjadi istrinya Soekarno dan Utari akhirnya menikah pada tahun 1921 Ada peristiwa menarik saat mereka akan menikah Penghulu menolak Soekarno dengan alasan pakaian yang dikenakan Soekarno tidak pantas Soekarno sempat emosi Untunglah saat itu hadir seorang ulama yang berpandangan lebih luas Akhirnya Soekarno pun menikah dengan Utari Pernikahan ini berusia pendek Setelah bercerai, Utari akhirnya menikah dengan Sigit Bahlun Salam Pria inilah yang dulu sempat dekat dengan dirinya dan menjadi saingan Soekarno Utari dan Sigit menikah pada tahun 1924 di Semarang Sejak perpisahnya dengan Bung Karno, Utari baru bertemu kembali Ketika Bung Karno keluar dari Suka Miskin tahun 1931 Sekitar tahun 1960, Utari dan suaminya diundang untuk hadir pada peringatan hut R.I. di Istana Berdeka Tapi siapa sangka, Utari yang ingin bertemu dengan Bung Karno justru tak kesampaian Ketika upacara selesai, Bung Karno meninggalkan tempat upacara diikuti oleh ajudannya dan para tamu lainnya Keinginan Utari untuk bertemu mantan suaminya pun kandas Itulah sekelumit kisah Soekarno Muda dan Utari Jangan lupa share, subscribe channel ini Semoga bermanfaat Terima kasih